Pantauan selanjutnya ini terkait dengan antisipasi bencana hidrometeorologi Perumbulok Jambi menyataukan telah menyiapkan kebutuhan beras untuk masyarakat kabupaten kota di Provinsi Jambi Sebagai antisipasi kebutuhan mendadak saat terjadinya bencana hidrometeorologi Baik bencana banjir, bandang ataupun puting beliung Provinsi Jambi saat ini berstatus siaga bencana hidrometeorologi Seperti bencana banjir luapan sungai, banjir bandang, longsor dan juga angin puting beliung Terkait hal itu pemimpin wilayah Perumbulokan Wil Jambi, Def Rizal, mengatakan Bulok Jambi bisa membantu mendistribusikan beras untuk daerah yang terjadi bencana Bulok Jambi akan menyalurkan beras melalui cadangan pangan pemerintah daerah, CPPD Dan juga pemerintah daerah atau masyarakat yang terdampak bencana bisa langsung mengajukan permintaan kebutuhan beras ke Perumbulok Nanti mereka tinggal bersurat ke Bulok ya, baik itu di sini, di Jambi maupun di seluruh kompeten Jadi bersurat untuk minta agar disalurkan beras yang stok mereka yang ada di udang kita Itu CPPD namanya Jadi itu bisa digunakan untuk masyarakat yang terdampak bencana Terus yang kedua juga bisa menggunakan penggunaan dana masing-masing kompeten-kota yang sebanyak 100 ton per tahun Itu ada Jadi nanti melalui mekanismenya melalui Permensos nomor 22 tahun 2016 Lebih lanjut untuk stok beras Provinsi Jambi, Defrizel memastikan stok beras aman hingga Lebaran Idul Fitri tahun 2023 mendatang Dimana saat ini stok beras yang tersedia di gudang Bulok di Frejambi sebesar 3.595 ton Sebelumnya pemerintah Provinsi Jambi menggelar apel kesiap siagaan bencana dan menyatakan terhitung 20 Desember lalu Jambi siaga bencana hidrometeorologi Karena berdasarkan perakiraan BMKG Jambi dalam 2 bulan ke depan Desember-Januari akan memasuki puncak musim hujan Rian Cencen, JAK TV, melaporkan